Intro Terima kasih pemirsa masih di Ayo News Papua Pemirsa pada Jumat 25 Desember lalu Gereja GKI Ebenhiser Kabupaten Jiayapura melaksanakan ibadah perayaan Natal dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Perayaan Ibadah Natal 2020 Jumat Gereja GKI Ebenhiser di Kabupaten Jiayapura dipimpin langsung oleh pendeta Cleopatrisa Ruhulesin Ibadah Natal ini berlangsung dengan hikmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang mana para jemaat tetap memakai masker menjaga jarak serta tetap mencuci tangan dengan memakai hand sanitizer mengukur suhu tubuh hal tersebut guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jiayapura Pendeta Cleopatrisa Ruhulesin mengatakan bahwa Natal kali ini adalah bukti atas Tuhan yang menyelamatkan umat manusia dan bumi sehingga Natal tahun 2020 cukup berbeda dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyelamatkan umat manusia dan bumi Natal tahun 2020 di tengah masa pandemi ini sebagai warna tema yang diberikan oleh PGI dan KWI dan mereka menamakan KWI menegaskan bahwa Natal adalah bukti keberpihakan Tuhan yang menyelamatkan manusia dan bumi sebab itu Natal yang diperingati di tahun ini adalah akta syukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang menyelamatkan dalam situasi pandemi seperti ini orang Kristen berangkat Tuhan tidak perlu takut kuatir karena Natal adalah tanda dari bumi insya Allah pemelusaraan Allah atas umat dan semua yang diciptakan Sementara itu Kanitres Krim Polder Jaya Pura Ibda Wayan Winaya mengatakan demi keamanan dan kelancaran jalannya ibadah Natal tersebut pihak kepolisian berjaga di halaman gereja hingga proses pelaksanaan ibadah berjalan hingga selesai dengan baik Pendeta Cleopatrisar Huliasin berharap agar semua umat semakin menguatkan iman dan imun yang merupakan spiritualitas dan regiusitasnya semakin kuat dan terbuka Dengan adanya wabah COVID-19 para jemaat dapat mengevolisikan diri di tahir tahun Dari Kabupaten Jaya Pura Darul Mutakin Ainus Jaya Pura melaporkan